Tingginya produksi buah kelapa di Banyu Asin, Sumatera Selatan dimanfaatkan sejumlah pemuda di Palembang untuk membuat produk turunan dari buah kelapa tersebut. Berbahan dasar buah kelapa, para pemuda ini membuka produksi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Seluruh proses produksi minyak kelapa, mulai dari pengupasan, penyaringan, dan pengamasan, didakukan secara sederhana. Permintaan pasar akan minyak kelapa tidak hanya di Sumatera Selatan saja, tetapi di Pulau Jawa bahkan sudah ada permintaan dari luar negeri yang membuat mereka untuk mengeksplor minyak kelapa murni ini ke luar negeri di tahun 2021 mendatang. Usaha yang dilakukan muda-mudi asal Palembang ini tidak hanya mencari untung semata, tetapi juga membantu petani kelapa di Banyu Asin yang sering mengalami kendala dalam penjualan hasil kelapanya, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi keunggulan minyak kelapa kita yang pertama harganya jauh lebih kompetitif karena kita mengambil bahan bakunya langsung dari pusat kelapa Banyu Asin. Jadi Banyu Asin itu salah satu pusat penghasil kelapa Indonesia. Sekarang itu penghasil kelapa itu justru banyak di Jawa, padahal kan mereka tidak terlalu banyak punya ini ya, kalau kita justru di pusat bahan bakunya. Yang kedua, kita memang mengelolanya langsung dari petani, artinya jauh lebih fresh, kemudian juga kita ada program pemberdayaan juga untuk petani. Jadi kita tidak hanya doing the business, tapi kita juga ada social project yang kita jalankan di sana, sama-sama mimpinya ke petani, kurang lebih seperti itu. Minyak kelapa ini sendiri dijual dengan beberapa ukuran, mulai dari 250 ml sampai dengan ukuran 1 liter, dengan harga Rp60.000 per liternya. Selain dari minyak kelapa, para pemuda ini juga menghasilkan turunan buah kelapa berupa nananda koko, koko fiber, dan arang.